Lepas operasi tangkap tangan KPK di era Firly Bahuri berlanjut setelah OTT Bupati Sidoarjo Jawa Timur Saiful Ilah, KPK kembali melakukan OTT. Ya, kali ini menyasar pada anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dikabarkan OTT ini dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Penangkapan diduga dilakukan setelah transaksi terjadi. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Komisioner KPU yang terjaring OTT ini berinisial WS. Penangkapan diduga terkait kasus swab yang melibatkan WS. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan membenarkan WS saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Hingga saat ini tidak ada penggeledahan yang dilakukan di kantor KPU. Arief menambahkan saat penangkapan WS akan bertugas ke Bangka Belitung. Ditemui dengan Jubir KPK, Mas Ali Fikri, kemudian mantan Jubir, Mas Febri Diansa, dan ditemui salah satu pimpinan KPK, Pak Alexander Marwata. Pertemuan itu kami ingin mengkonfirmasi apakah benar salah satu anggota KPU diperiksa di KPK. Dan beliau menyatakan benar dengan inisial Pak WS sedang dilakukan pemeriksaan. Kami juga mengkonfirmasi diperiksa untuk perkara apa, bersama siapa, dan seterusnya. Beliau hanya mendapatkan informasi hari ini yang diperiksa empat orang, tapi terkait dengan pemeriksaannya apa beliau juga belum tahu. Jadi akan diberikan keterangan besok. Jadi setelah proses pemeriksaan 1x24 jam, besok siang direncanakan KPK akan memberikan keterangan pers bersama-sama dengan... KPU kemungkinan akan diundang ya. Kemungkinan direncanakan KPU akan diundang dalam...